Intro Saya mencintai Lilis Dan saya bangga mencintainya Saya gak malu Untuk mengakui Kalau Lilis adalah cinta sejati saya Apa-apaan ini? Bisa-bisanya kamu nyuruh aku Menjual semua properti Aldi dengan adegan Kenapa? Kamu pikir saya akan melamar kamu Dan membuat kamu menikah dengan saya? Tidak akan pernah, Karim Saya tahu siapa kamu sebenarnya Kalau kamu masih menjadi istri yang saya Untuk seseorang, yaitu Rudy Aldi Rumah ini Adalah rumah kebanggaan ayahmu Dia membangunnya secara perlahan Sampai seperti ini Ma Aldi janji, Ma Aldi akan berusaha untuk mengembalikan rumah ini pada kita Dengar ya Aku mau membeli semua kekayaan punya emas Aldi yang udah kamu ambil Berapapun aku bisa bayar kamu Kenapa? Kamu pengen membuktikan bahwa kamu cinta banget sama Aldi itu Sangat mengharukan sekali Tapi sayang deh Semua harta kekayaannya Aldi udah saya jual Ke siapa? Kamu mau tahu? Fajri Lihat saya Oke Kamu menolak untuk menghabiskan satu malam dengan saya Kalau begitu Saya minta kamu menghabiskan hidup kamu seluruhnya dengan saya Adi Siapa yang menyuruh kamu menaruh sedila gulilis disini? Enggak ada pak Tapi saya pikir Orang-orang pasti akan mencari lagunya lilis Siapa yang bilang? CD lilis udah tidak laku lagi Itu semua karena image dia yang jelek Apa kamu tidak pernah baca koran dan liat TV? Dia itu berusak rumah tangga orang Enggak pak Itu enggak benar pak Lilis tidak seperti yang diberitakan selama ini Mas Ada jual CD album lagu terbarunya lilis enggak? Ada Makasih ya mas Saya udah nyari lagu ini kemana-mana Dan yang saya tahu CD lagu ini emang dibuat setelah lilis mengalami berbagai macam penderitaan kan mas Sebentar ya M-Mazi? Mas Ada enggak sidinya? Di? Kamu ini kalau melayani penulangan itu yang benar Kenapa sih? Ambil sidi aja lama banget Maaf Makasih ya mas Jadi kamu kerja di sini, Di? Jadi pelayan toko Kamu tuh ada-ada aja ya? Kita memang gak ada yang pernah tahu nasib Dulu kamu orang kaya dan sangat terpandang Tapi sekarang Lihat deh kamu Kamu hanya seorang pelayan toko rendahan Karena kamu itu udah belain perempuan sialan yang bernama Lilis itu Coba deh kamu pikir-pikir Kamu itu kan udah berkorban mati-matian untuk si penyanyi itu Tapi sekarang dong liat kamu Lihat dong Kamu itu hanya seorang pemuda miskin tau gak? Lilis! 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 Kamu kenapa nangis? Lilis! Kamu kenapa nangis? Apa karena kamu dengar ucapannya Karim? Aku gak tegal liat kamu dehina gitu sama Karim mas Dan aku juga gak bisa melihat kamu dalam keadaan seperti ini Hati aku sakit melihat itu, Mas Lilis, aku gak apa-apa kok Kamu gak usah pikirin itu ya Ya, itulah namanya hidup Sekarang kita ada di atas, sekarang di bawah Sekarang aku jalanin hidupku dengan sebaik-baik Ya udah, sekarang kamu senyum dong Nanti, kalau jam kerja aku sudah selesai Aku tumuin kamu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Tidakkah kau tahu diriku Ini selalu membuat semua mata melihat diriku Mengapa kau malu-malu Seolah-olah kau mau Pura-pura malu-malu Curit-curit pandang padaku Oh janganlah kau kira Ku tak bisa seperti ini Menyanyi dan menari Menaklukkan wanita Ku bisa, aku bisa Menggoyang dikoyang hayuk kita goyang Aku ingin lihat kau bergoyang Menggoyang dikoyang hayuk kita goyang Aku ingin lihat kau bergoyang Aku tak pernah malu-malu Pura-pura tak mendaku Mengapa harus berlaku Curit-curit pandang padaku Ku tak curit pandang padamu Oh malu-malu Ku tak pernah malu-malu Pura-pura tak mendaku Mengapa harus berlaku Curit-curit pandang padaku Ku tak curit pandang padamu La 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tampaknya ada orang yang salah taruh papan nama warung kopi di depan kantor saya. Ini bukan warung kopi. Apa sebenarnya mau kamu di sini? Aduh, masa sih orang sehebat kamu nggak bisa membuat hal seremeh itu? Setahu aku, kamu bisa membangun dan menghancurkan karir orang lain. Dan yang aku tahu juga, kamu bisa membeli cinta. Dengar karir, saya nggak ada waktu untuk main-main di sini. Saya banyak kerjaan. Dan saya nggak suka dengan teka-teki kamu. Febri, panggil sapamu sini. Ada orang yang ganggu di ruangan saya. Sekarang kamu punya waktu 30 detik. Untuk keluar dari ruangan ini sendiri. Atau biar sapam saya yang seret kamu keluar. Halo. Halo, Bu Karina? Beres, Bu? Lilis sudah berangkat dengan mobilnya. Oke kalau gitu. Aku tahu, sebenarnya kamu mencintai Lilis, kan? Dan selama ini apapun yang kamu perbuat, itu semua buat dia, kan? Tapi sayang sekali, Lilis itu nggak suka sama kamu. Walaupun kamu sudah berusaha mati-matian, dan dengan cara kasar sekalipun, Lilis juga tetap nggak suka sama kamu, iya kan? Cukup! Ini semua nggak hubungannya sama kamu. Udah-udah. Aku juga udah cukup melihat reaksi kamu. Dan tentunya kamu juga nggak akan tinggal diam, kan? Kalau di belakang jok mobilnya Lilis, ada narkoba seberat 3 kilogram. Baik, Bu. Dan tentunya kamu juga tahu, kan? Berapa berat hukumannya untuk orang yang membawa narkoba seberat itu. Nggak ada yang bisa nolong Lilis selain kamu sendiri. Saya nggak percaya sama omongan kamu. Oh, jadi kamu nggak percaya sama aku? Yaudah, nggak apa-apa. Tapi aku akan tetap ngelaporin ini semua ke kantor polisi. Tapi aku juga nggak akan ngelakuin itu, kok. Kalau kamu mau mengabulkan permintaan aku. Kamu kembalikan semua uang yang sudah kamu ambil dari aku secara tunai, kontan, seluruh harta kekayaannya Aldi. Gimana? Saya nggak akan percaya sama kamu, Karina. Tunggu. Halo, kantor polisi? Cukup. Ternyata kamu benar-benar jatuh cinta sama si Lily Sialan itu. Sial. Lily, ke ruangan saya. Ini yang kamu minta. Lily yang akan nantar kamu ke bang. Sampingnya di sana baru dikasih. Kamu bisa ambil duitnya di sana. Oke. Lily, nantar Karina ke bang. Kasih yang dia mau. Bikin dia agak lama di sana. Ba-baik. Ba-baik, Pak. Terima kasih, Bapak Fajri. Sekali lagi, makasih banyaknya untuk ceknya. Selamat siang. Kenapa lagi, senyora? Dia pikir aku mau angkat telponnya kali. Aku terus. Halo, selamat siang. Saya akan melaporkan, Pak, kalau ada mobil berisi 3 kg sabu-sabu ya, Pak, di bagasinya. Kira-kira mobilnya berada di daerah Kemang, Pak, dengan pelat mobil B55 OP. Bersiak. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Mana orang-orang? Saya panggil pak! Lili! Sebenarnya... Kamu secepatnya ke kantor! Kumpulkan semua foto-foto yang sudah diambil oleh fotografer kita Waktu mobil Lili sedang diperiksa oleh polisi Saya kok... Bingung ya? Bapak susah payah memperjuangkan Lili untuk tidak ketangkep polisi Tapi kenapa Bapak menggunakan foto-foto itu untuk menjatuhkan si Lili? Saya tidak ingin untuk Lili agar masuk penjara Bukan itu yang saya mau Saya hanya ingin menghancurkan mental dia Saya ingin membuat dia putus asa Sehingga gak ada orang lagi yang bisa membantu dia selain saya Saya hanya ingin agar dia datang kepada saya Bukan untuk masuk penjara Sekarang kamu ngerti kan? Yaudah Kepul! 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 Kamu pikir sandiwara kamu tadi bisa melulukan hati aku? Hmm... Dasar laki-laki jahat! Dulu kamu mempergunakan kekuasaan kekayaan kamu Tapi apa nyatanya? Gak berhasil kan? Sekarang kamu pura-pura jadi sok pahlawan buat aku Aku gak akan tertipu Fajri Dikira aku gak ngerti Dikira aku goblok Apa yang kamu lakukan sama aku? Kamu sendiri kan? Yang naruh benda maksiat itu di tempat aku? Fajri Berpura-pura kamu ingin menyelamatkan aku? Dengan perintahku? Yaudah Lili sini ini Hehehe Semua itu aku sudah tahu Fajri Semua akal musrihat kamu aku sudah tahu Apakah dengan sok kamu menjadi pahlawan Itu tidak akan membawa aku tertarik sama kamu Gak bakalan! Ingat itu Fajri! Dan satu hal lagi Jangan pernah kamu mengganggu aku Jauhi aku mulai sekarang! Please! Pes Billy Kamu siapin semua foto foto lilis waktu dia digeldah sama polisi Kirimin ke semua surat kabar Saya agak yang pasti mereka suka dengan cerita ini Apa pak? Bapak mau foto-foto lilis dimuat di koran pak Tapi pak Gak usah ngebantah Pokoknya besok semua foto lilis sudah harus ada di surat kabar Ngerti? Itu yang pertama Kedua Saya mau kamu gerakkan orang-orang ke tempatnya lilis Ke rumahnya lilis, bikin demo disana Suruh mereka siapin sepanduk Atau apapun juga yang bisa ngejahit-dikin namanya lilis karena menjual narkoba Lilis boleh bilang Kalau abu milaku terjual habis di pasaran Tapi kita lihat saja nanti Apa masih ada orang yang mau membelinya? Aldi, ini aku Ida Kamu harus ke tempat lilis sekarang, Di Ada masalah yang gawat Itu semua gak benar Lilis gak mungkin ngelakuin ini semua Lilis cuma korban fitnah Dari seorang yang berusaha untuk njebak dia Lo Aldi kan pacarnya lilis kan? Oh jadi kamu yang namanya Aldi? Udah deh, gak usah bela-belain lilis Jangan-jangan kamu kena guna-gunanya lilis Udah deh, lo gak usah ikut bela-belain dia deh Dasar peluang, benar Kab examining Lilis, lo rak Lilis, lo rak Apakah kira atau lagu lelis? Lilis Kamu, kenapa keluar? Aku harus keluar, Mas. Karena aku merasa gak bersalah. Kalau aku takut ngadepin mereka, tandanya aku salah, Mas. Kenapa kalian marah? Kenapa kalian menghukum aku? Apa salahnya aku apa? Seandainya aku mencintai seseorang, apakah itu salah? Seandainya itu berdosa, biar aku yang menanggung dosa itu. Aku tetap mencintai Mas Aldi. Karena aku yakin, dalam hati kalian, kalian sebenarnya gak ingin melakukan semua itu buat aku. Karena aku tahu, kalian sayang sama aku. Kalau enggak, kenapa kalian suka musik dan lagu aku? Karena semuanya kalian tuh tahu, kalau lagu itu aku bawakan dengan murni, sepenuh hati, sepenuh cinta aku sama kalian. Tapi, apa kalian semua mikir? Aku setengah itu mengorbankan kepercayaan, kasih sayang kamu sama aku, dengan melakukan semua perbuatan yang salah. Tapi, semua itu aku serahkan sama kalian semua. Kalau kalian masih tetap gak percaya sama aku, dan menyalahkan aku, silahkan, kalian lempar batu sama aku satu persatu. Aku terima. Kalau memang aku salah. aku leave a Ayo, Liz. Kita masuk, ya. Sekarang kamu boleh menang, Liz. Tapi lihat saja. Saya akan menghancurkan karir kamu. Menurut saya, Bapak harus melupakan masalah tentang Lilis. Masalahnya kalau Bapak tetap mencoba untuk menyusahkan Lilis atau memisahkan Lilis dari Aldi, Bapak pasti tidak berhasil. Dan semakin Bapak memisahkan Aldi dan Lilis, mereka akan lebih semakin dekat. Dan sekarang album perdananya Lilis meledak di pasaran. Dan besok dia akan syuting video clip untuk album perdananya. Itu, Pak. Video clip. Di mana lokasinya? Apa yang dapat ku lakukan untuk membuatmu kembali? Apa yang dapat ku lakukan untuk membuatmu kembali? Sepinnya hidupku ini... Sepinnya hidupku ini... Dan padamu kau di sisiku... Betapa rindunya diriku kepada dirimu... Betapa rindunya diriku kepadamu... Jumlahnya bulan pun namatakan seindah rindu hatiku... Luasnya langit dan laut tangan seluas rindu hatiku... Cut, cut, cut! Cut, cut, cut! Ada apa ini? Anda sudah mengganggu pekerjaan saya. Maaf. Bereskan peralatan kalian. Tidak ada syuting hari ini. Maaf, Pak. Ada apa ini, Pak? Kok tiba-tiba berhenti? Sebaiknya Anda bicara sama bos baru saya. Kamu lagi? Kamu kaget nilai saya, Liz. Perusahaan saya bergerak di bidang musik. Tinggi kita pasti ketemu. Dan juga kerjasama. Dan ini juga bukan pertama kalinya kamu kerja buat saya, kan? Liz. Kamu pikir semudah itu kamu pergi dari saya. Tidak akan pernah semudah itu, Liz. Tapi kita lupakan semua itu dulu. Pasti kamu sekarang ingin agar syuting videoclip kamu diteruskan. Dan CD kamu ada di pasaran, ya kan? Semua itu gampang, Liz. Asal kamu turutin apa yang saya minta. Saya akan memberikan apa yang kamu mau. Fajri. Sekarang kamu bisa menghentikan syuting videoclip aku. Tapi kamu harus ingat. Tidak ada orang yang bisa menghentikan bakat yang aku punya. Malam ini aku ada konser. Kalau memang kamu berkuasa, silahkan kamu hentikan konser itu. Lempar aku keluar. Dan kan kamu bisa berfikiran Liz tidak akan bisa menyanyi lagi. Iya kan? Atau mungkin kamu bisa membeli semua stesen televisi. Jadi aku tidak akan pernah muncul dimanapun aku berada. Aku ingin lihat apakah kamu bisa melakukan itu semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gara-gara cinta, gara-gara cinta Cinta bisa membuat hatinya berbakar Panas, 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 panas Seperti api bila ia sedang marah Dingin, 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 dingin Seperti saju bila ia sedang merindu Membuat aku berdebar Sampai... Pasti ada perbedaan yang membuat bertergala Pasti ada percintaan yang membuat berdamaian Dingin 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 Seperti saju bila ia sedang merindu Kenapa penampilan Lilis gak ditayang di TV? Kamu lihat itu Aldi Sekarang perusahaan rekaman yang mempunyai kontrak kerja sama Lilis sudah saya ambil alih Dan saya tidak akan menuncurkan albumnya Lilis Ataupun membuatkan video klip buat dia Bahkan semua kontrak eksklusif dengan stasiun TV mengenai penampilan Lilis Tidak akan saya tayangkan Saya tahu pasti saya akan merugi Tapi kamu tahu saya kan Saya mempunyai kemampuan untuk menghadapi kerugian-kerugian tersebut Kamu juga tahu kok Kalau Lilis itu hobinya menyanyi Dia gak bisa hidup tanpa itu Dia harus ada di atas panggung Dipuji oleh penggemarnya Kamu paham itu? Kamu hanya seorang penghalang Sekarang kamu bayangkan Bagaimana kalau Lilis sampai tahu Bahwa konsernya tidak ditayangkan secara langsung di TV Apa yang bisa kamu perbuat sekarang? Kamu bukan siapa-siapa sekarang Kamu tidak akan bisa memperbaiki karirnya Saya tahu kamu sudah berkorban sama banyak buat dia Tapi saya yakin Kamu tidak akan bahagia Sampai kamu sadar Bahwa kamu yang bertanggung jawab untuk kehancuran karirnya Lilis Aldi Saya ingin menawarkan sesuatu sama kamu Kalau kamu masih sama Lilis Saya akan terus menghalangi karirnya Tapi kalau kamu mau supaya Lilis sukses Dan bisa bahagia Lebih baik kamu pergi dari kehidupannya Sekarang semuanya terus teraham Kebetulan kamu ada di sini juga Lilis Sekarang tinggal terserah kamu juga Apa kamu masih mau dengan pacar kamu Yang sudah tidak punya masa depan Atau kamu mau bermimpi kamu Menjadi penyanyi yang sangat terkenal Semua terserah kamu Terima kasih telah menonton! 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 Ini lagu yang paling dekat di hati saya, dan lagu ini lagu pertama saya, dan aku berharap lagu ini merupakan lagu yang terakhir buat saya. Terima kasih. Aku pun juga mencintai kesuksesan yang aku punya, tapi semua itu tidak ada artinya bagi aku, kecuali hanya kamu, Mas Aldi. Mas Aldi, kecuali hanya kamu yang berarti buat aku. Sebagian orang tidak mengerti apa artinya cinta. Mereka berpikir mereka bisa mengorbankan cinta untuk kehidupan mereka. Mungkin contoh kecilnya dengan cara materialistis. Mas Aldi, aku mau seluruh dunia tahu kalau kamu adalah cinta dalam hidup aku. Aku mau meninggalkan semuanya, segalanya untuk kamu, Mas. Aku mau meninggalkan karir yang aku punya. Aku mau meninggalkan kesuksesan yang aku punya untuk mempertahankan kekuatan cinta aku buat kamu. Tanpa kamu, hidup aku tidak ada artinya, Mas. Aku hidup di sini karena kamu tidak ada, Mas. Mungkin aku tidak bisa bernafas, Mas Aldi. Pada saat ini, dan hari ini, aku umumkan kepada seluruh dunia. Aku akan meninggalkan semuanya, semuanya, demi cinta aku buat Mas Aldi. Apa yang dapat ku lakukan untuk membuatmu kembali? Apa yang dapat ku lakukan untuk membuatmu kembali? Indahnya bulan pun, namatakan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut, takkan seluas rindu hatiku. Indahnya bulan pun, namatakan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut, takkan seluas rindu hatiku. Sepinnya hidupku ini. Dan padamu kau di sisiku. Betapa rindunya diriku kepada diriku. Betapa rindunya diriku kepada diriku. Indahnya bulan pun, namatakan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut, takkan seluas rindu hatiku. Indahnya bulan pun, namatakan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut, takkan seluas rindu hatiku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.